Tadi kita udah mau masuk gerbang pergudangan Laksanapak yang menuju ke PT Indira Dimitra Nah kita masuk, lihat ada pos kuriti, ya ini ada di depan ofis ya Di depan pos ofis-ofis, kebetulan memang kita belum ada rezeki Kedepannya kita akan ambil kantor sendiri, ini di depan Nah ini pintu masuk atau gate, jadi kalau kita punya kartu pelanggan Jadi kita punya pelanggan kartu, kalau yang gak punya pelanggan kartu ya bayar 5 ribu sekali masuk Gate-nya memasuk kawasan industri Nah ini mau masuk pergudangan PT Indira ini, kita gang keempat ya, jadi gang ini gang pertama Jadi ya para pelanggan kalau mau ke PT Indira sering keder atau apa, ini patokannya Ini gang, tadi gang satu, ini gang kedua Kita di blok F9 soalnya, ini gang kedua Terus ini gang keempat, ini besar ya, lebarnya 20 meter nih jalan nih, jadi cukup besar Nah ini kita gang keempat nih, gang keempat kita masuk ke lokasi PT Indira Dimitra Nah kita masuk, namanya ini blok F, cuma kita kebetulan di blok F9 Dan ini sudah banyak yang pakai, ini blok F9 ini lagi ada pengerjaan karena kabelnya harus underground Harus lewat jalan, harus lewat, kabelnya harus lewat bawah tanah, ini lagi ada pengerjaan Nah ini lokasi PT Indira Dimitra nih, selamat datang, ini udah nyampe kita Nah, ini udah nyampe PT Indira Dimitra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan di channel Radman Jok Pada pagi hari ini, mudah-mudahan teman-teman youtuber seluruh Indonesia diberi kesehatan dan kesusahan selalu Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat konten tentang rute atau alamat menuju PT Indira Dimitra PT Indira Dimitra terletak di sebelah barat Bandara Soekarno-Hatta Kira-kira dari Bandara Soekarno-Hatta 20 menit Ada dua rute untuk menuju PT Indira Dimitra atau spesialis publikator steamboiler dan motorbiter Satu, kalau keluar dari tol Serpong atau tol Bitung Tanggerang Atau tol Karawaji Yaitu bisa melalui kota Tanggerang dulu Baru arah menuju jalan raya Mauk, sepatan Setelah sampai kejamatan sepatan belok kanan, jalan raya Pakuwaji Kita ini sudah sampai jalan raya Pakuwaji Dan alternatif kedua bisa melalui primer utara Bandara Soekarno-Hatta Yaitu melalui selembaran atau kosambi, kampung Melayu, terus Teluk Naga Dan pergudangan laksanapak Kebetulan PT Indira Dimitra berlokasi nanti di pergudangan atau kawasan industri bisnis laksanapak Pakuwaji Berbatasan antara Teluk Naga dan Bandara Kenapa PT Indira Dimitra mengambil pergudangan atau lokasi pabrikasi Di Tanggerang Utara atau di sebelah barat bandara Yaitu di pergudangan laksanapak Satu, harga masih terjangkau Kedua, akses jalan sudah besar, sudah bentonisasi Dan kedepannya Kampung Lontar atau Desa Lontar, Teluk Naga dan Pakuwaji itu Kedepannya ada Pik 3 yaitu PT Indira Kaput 3 Selain itu juga pergudangan Agung Intilen Atau di Pulau Peragung Intilen Menyediakan pergudangan kawasan industri, tanah covering Dan perumahan Jadi sangat efektif Kalau kita Punya Tempat pabrikasi atau pergudangan Di kawasan laksanapak Karena Kedepannya kita Pulangnya dekat, berangkatnya dekat Jadi efektif waktu Dan kedepannya Menjadi sebuah Perpaduan kawasan industri Besar Karena Nanti pergudangan tersebut dan kawasan tersebut Di Kapit Balai Pantai Indah Kapuk Dan Perumahan pergudangan laksanapak Sendiri Itu alasan Jadi sekali lagi Pala pelanggan atau teman-teman yang mau Datang ke PT Indiradu Mitra Bisa melalui dua jalur Jalur pertama Bisa melalui Bitung Dan Teluk Dan Bitung Tanggerang Sepatan atau Serpong Peta Tanggerang Sepatan Pakweji Bisa juga dari keluar tol Karawaci Juga bisa Nanti Dari Karawaci Kota Tanggerang Jalan Raya mau Kesempatan Kesempatan Pakweji Baru pergudangan Laksana Atau yang terkenal ini Jalan Kasimati Lontar Ini udah mau Nyampe Kebetulan saya Menggunakan rute Yang dari Arah Darat Kalau dari arah timur Nanti keluar Tol Primer Utara Yaitu Bandara Soekarno-Hatta Atau Bandara Terminal 3 Nanti lewatnya Kosambi Kampung Melayu Terus Kecamatan Teluk Naga Baru Sampai tujuan Yaitu lokasi Kawasan Industri Laksanapak Pakweji Atau Kawasan Pergudangan Terpadu Yaitu Pergudangan dan Kawasan Industri Ini Pembangunan Mulai 2014 Tapi mulai Launching Pemakaian di 2020 Sudah pada Menempati Termasuk Saya sendiri Di 2020 Sudah menempati Lokasi tersebut Karena Akses Infrastrukturnya Sudah bagus Nah ini Kebetulan Di sebelah kanan Juga lagi Dibangun Nanti Gerbang Tol Perumahan Karena disini Nanti Kira-kira Pintu tol Pintu tol Arah Pak PIK 3 Menuju Arah Jakarta Atau Banten Jadi Jadi Nanti Kedepannya Ada tol Dari Kamal Terus Pintunya lagi Teluk Nagap Pintu Keluar tolannya Lagi Laksana Pergudangan Terus Mauk Terus Arah Rajek Kesana Tembusan Nanti Di Pakwon Perumahan Pakwon Atau Cikupa Bala Raja Jalan pun Sudah mulai Pembebasan Sudah mulai Pembebasan Mudah-mudahan Insya Allah Tahun 2024 2023 Sudah Terrealisas Ya ini Sebentar lagi Kita mau masuk Kawasan Kawasan Laksana Ini Dahnya Jalannya Petonisasi Yang bagus Kita akan Potong Aja Ini Sudah Tanah Kanan Kiri Sudah Dibeli Oleh Para Pengusaha Karena Memang Prospek Masa Depannya Bagus Dekat Sama Tol Dekat Sama Perumahan Dan Jauh Dari Bandara Dan Denger Besok Katanya Ada Dermaga Di Ketapang Tapi itu Baru Wacanan Tapi yang Jelas Kalau Rute Tol Perumahan Sudah Finis Sudah Dililang Tidak Pembebasan Tadi Kita Sudah Mau Masuk Gerbang Pergudangan Laksanapak Laksanapak Menuju Ke PT Indira Dimitra Kita Masuk Lihat Ada Pos Kuriti Ini Di depan Office Kebetulan Memang Kita Belum Ada Rezeki Kedepannya Kita Ambil Kantor Sendiri Di Depan Ini Pintu Masuk Atau Gate Jadi Kalau Kita Punya Kartu Pelanggan Jadi Kita Punya Pelanggan Kartu Kalau Yang Tidak Punya Pelanggan Kartu Bayar 5.000 Sekali Masuk Gate Memasuk Kawasan Industri Nah Ini Mau Masuk Pergudangan PT Indira Ini Kita Gang Keempat Jadi Gang Ini Gang Pertama Jadi Para Pelanggan Kalau Mau PT Indira Sering Keder Ini Patokannya Ini Gang Satu Ini Gang Kedua Kita Di Blok F9 Soalnya Ini Gang Kedua Terus Ini Gang Keempat Ini Besarnya Lebarnya 20 meter Jalan Jadi Cukup Besar Nah Ini Kita Gang Keempat Kita Masuk Ke Lokasi PT Indira Dimitra Masuk Namanya Ini Blok Blok F Cuma Kita Kebetulan Di Blok F9 Sudah Banyak Yang Pakai Ini Blok F9 Lagi Ada Pengerjaan Karena Kabelnya Underground Harus Lewat Jalan Harus Lewat Kabelnya Lewat Bawah Tanah Lagi Ada Pengerjaan Kln Ini Lokasi PT Indira Dimitra Selamat Datang Ini Sudah Nyampe Kita Sudah Sudah Nyampe PT Indira Dimitra Dan Ini Plangnya PT Indira Dimitra Expert Industrial Energy Yaitu Fabrikasi Thermal Oil Heater Thermal Oil Tear Dan Steam Boiler Kita Spesialis Kita Masuk Ada Beberapa Projek Yang Lagi Saya Kerjakan Yaitu Term Teng Itu Ada Thermal Oil Heater Ini Lokasi PT Indira Mitra Karya Anak Indonesia Kales Ngan Kales Ngan Ngan Kata Pobrikasi Tujuan Mungkin Gitu Gitu Conten Saya Terima Kasi Apabila Ada Pertanyaan Lain Kan Sampai Sampai Assalamualaikum Wabarakatuh Masuk Ketan Masuk Masuk Langsung Langsung Sampai 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 Terima kasih.